Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam atau BATKO HMI Aceh Menyalurkan sembako untuk anak yatim dan duafa di Banda Aceh dan Aceh Besar Kegiatan tersebut dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUD RI yang ke-76 tahun Sembako yang disalurkan ini dilakukan di 4 titik di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar Yaitu Dayah Al-Aziziyah Lung Batah, Dayah Mini Tibang, Dayah BTRG Cerih, dan Panti Asuhan Yakes Malam Bateng Kegiatan ini bertemakan tumbuhkan semangat berbagi menuju Indonesia tangguh Ketua Umum BATKO HMI Aceh Abdul Razak mengatakan selain dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Dan juga sebagai respon terhadap masalah kebangsaan dan keumatan yang sedang dihadapi oleh rakyat Indonesia Apalagi kaum duafa dan anak yatim Jadi kegiatan yang kita laksanakan dari BATKO HMI Aceh merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya pernah kita laksanakan Dari awal adanya pandemi COVID-19 yang bermula dari kegiatan HMI Peduli Kemudian kita lanjutkan dengan gerakan biasa bersih yang kita telah membagikan Berbagai macam kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan ketika kondisi pandemi seperti hari ini Salah satu pemimpinan Dayah Mini yang menerima sembako Umar Rapsanjani mengatakan Kegiatan tersebut sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berasal dari anak yatim dan duafa Sangat bagus, sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi Sandri, penduduk daya Mini Aceh Yang mereka berasal dari anak yatim, duafa, dari seluruh Aceh yang kita rekrut, yang kita berikan pendidikan di sini Dengan ada bantuan dari BATKO HMI Aceh yang diketahui oleh Abang Abdul Razak bersama kawan-kawan Ini sangat bermanfaat dan sangat memberi pengaruh kepada kami Dari Banda Aceh, Mufti Tamren, Ainyus melaporkan